Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebagai kaum muslim sudah tidak asing lagi tentang kabar turunnya Nabi Isa di akhir jaman bahwa pada hari kiamat nanti Nabi Isa ditugaskan untuk membunuh Dajjal mengapa Nabi Isa yang ditugaskan membunuh Dajjal bukannya Nabi Muhammad SAW yang secara syariat sebagai junjungan umat muslim di dunia nah berikut ini 5 alasan kenapa Nabi Isa yang ditugaskan untuk membunuh Dajjal yang pertama bangsa Yahudi dan Nasrani percaya bahwa Nabi Isa dibunuh dan disalib padahal pada faktanya Allah SWT mengangkat Nabi Isa ke langit lalu menggantikannya dengan seseorang yang mirip dengannya untuk dibunuh dan disalib dalam Al-Quran Allah SWT berfirman dan karena ucapan mereka orang-orang Yahudi sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa Putra Maryam Rasul Allah padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka Quran Surat An-Nisa ayat 157 2. Pada hari kiamat Allah SWT akan menunjukkan sebuah kepalsuan dan dusta yang dibuat-buat oleh kaum Nasrani nama Allah yang dijual mereka terhadap Isa bin Maryam yang mereka katakan sebagai penebus dosa dan anak Tuhan sehingga nanti pada saat kedatangan Nabi Isa di akhir jaman akan mematahkan salib yang menjadi simbol kemusyrikan kaum Nasrani dan membunuh hewan babi yang mereka anggap halal takkan ada Nabi yang hidup antara masaku dan Isa sungguh kelak ia akan turun jika kalian melihatnya maka kenalilah ia adalah seorang lelaki-laki yang sedang, tidak tinggi dan tidak terlalu pendek berkulit merah keputih-putihan beliau memakai di antara dua kain berwarna sedikit kuning seakan rambut kepala beliau menetes meski tidak basah beliau akan memerangi manusia hingga mereka masuk ke dalam Islam beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi dan menghapus jisya hadis riwayat Abu Daud 3. Allah SWT akan menunjukkan kepada orang-orang yang membuat-buat agama bahwa hanya agama Islamlah agama yang diridoi oleh Allah SWT sehingga sang Nabi diutus di setiap kaum untuk menyampaikan kebenaran Islam 4. Salah satu Nabi yang memiliki kedekatan khusus dengan Nabi Muhammad SAW ialah Nabi Isa AS Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya Aku adalah manusia yang paling dekat dengan Nabi Isa bin Maryam antara zaman kami berdua tidak ada Nabi yang memisahkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim 5. Dalam Injil jelas diterangkan bahwa Nabi Isa sangat memuliakan umat Nabi Muhammad SAW sebagaimana dalam Al-Quran demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya Quran Surat Al-Fat ayat 29 Nabi Isa berdoa kepada Allah agar dijadikan dari umat terakhir di zaman tersebut doa itu dikabulkan oleh Allah dan itulah sebabnya Nabi Isa diberikan umur yang panjang sampai beliau diturunkan ke bumi di akhir zaman nanti untuk menerangkan bahwa agama Islam adalah ajaran yang murni dan itulah 5 alasan kenapa Nabi Isa yang ditugaskan membunuh Dajjal Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.